Jadi, satu jam pertama saya akan memberikan kuliahnya tentang R ini, nanti setengah jam berikutnya bisa tanya-jawab kalau masih ada yang ditanyakan. Jadi, saya mulai dengan tentang R itu. Jadi, R ini itu somewhere gratis, jadi, artinya kalau dari orang-orang statistika itu paling banyak dipakai R. Ya, cuma kalau R-nya sendiri itu dia lebih ke sintaks-based. Jadi, artinya Anda harus mengetikan instruksi atau sintaks-nya atau perintahnya dalam menggunakan R. Nah, tetapi juga ada interface yang sifatnya point and click. Nah, itu salah satunya namanya R-commander atau disingkatnya R-C-M-D-R ini. Dan di online course ini kita lebih banyak menggunakan R-commander. Karena di dalam R-commander ini ada banyak statistika yang bisa digunakan dengan cara point and click. Anda tidak perlu mengetikan sintaks seperti bikin program. Jadi, R language ini kalau dari orang-orang statistik itu paling banyak dipakai. Dan hampir setiap topik di statistika itu pasti ada. Jadi, ini dia open source dan ada komponitasnya. Nah, R ini merupakan implementasi dari S. Jadi, sebelum ada R ini ada S, language. R ini gratis. Nah, kenapa dinamakan R? R ini nama R itu diambil dari huruf pertama ke dua penciptanya. Jadi, Ross IHK dan Robert Stermany, dua-duanya dosen statistika di University of London dari New Zealand. Dan ada fotonya di bawah. Sebelah kiri itu Ross IHK. Yang sebelah kanan yang Robert Stermany. Nah, ini yang saya sudah umumkan. Jadi, software R ini bisa diunduh dari halamat ini. Yang R ini sifatnya sintaks-based. Jadi, harus diketik pakai sintaks. Pakai instruksi. Yang kadang-kadang untuk pengguna umum menjadi masalah. Nah, tapi ada juga yang sifatnya point and click graphical user interface ini. Nah, salah satunya tadi R commander ini. Juga ada blue sky statistic, ada GMOV, ada GSP, ada Edward, dan seterusnya. Kalau yang point and click ini, Anda pakenya seperti pakai SPSS, atau pakai Stata, atau pakai Infuse. Di dalam online course ini, yang akan kita bahas itu terutama yang R commander. Tapi juga ada blue sky statistic, nanti akan diperkenalkan secara spintas. Dan ini sifatnya point and click. Jadi, tidak perlu menuliskan perintah atau sintaks. Ada satu lagi interface yang namanya R studio ini. Ini, dia lebih ke integrated development environment. Jadi, ini terutama kalau Anda ingin menggunakan sintaks. Kalau Anda ingin menggunakan R, tapi dengan cara mengatikan sintaks atau mengatikan instruksi. Ini bisa di-download juga dari sini. Tapi, untuk online course ini, saya tidak akan pakai R studio. Karena saya akan melihatkan kepada penggunaan point and click. Jadi, R ini bisa jalan di tiga operating system. Bisa di Linux, di macOS. Ini ada, bisa juga untuk versi macOS. Tergantung macOS yang dipakai. Dan kalau saya, saya pakai yang Windows. Kalau sudah install R, itu tampilannya seperti Windows ini. Nah, untuk R commandernya, itu di-installnya dari dalam R. Jadi, seperti ini. Di R itu ada package. Nah, package ini ada pilihan install package. Nah, kita install R-nya. R commandernya dari sini. Installnya dari dalam R sendiri. Dari package. Lalu install. Nah, jadi setelah klik package install, Anda akan muncul pilihan lokasi. Ini cloud. Anda mau downloadnya dari mana gitu. Jadi, kita maksudnya kita akan download R commandernya. Dan kita bisa pilih lokasinya. Biasanya saya pakai yang pertama. Ini di pusatnya. Nah, yang kita pakai yang RCMDR ini. Nah, ini yang ada namanya RCMDR ini. Itu ada plugin. Plugin itu semacam program tempelan. Yang akan tempel di RCMDR ini. Nah, yang plugin ini ada sekitar 40 lebih. Setiap kita tambahkan misalnya yang sampling. Jadi, yang plugin sampling ini. Kalau kita load. Mereka install. Di RCMDR-nya ini akan ada menu tambahan untuk sampling. Jadi, yang ada plugin-plugin ini. Itu semuanya adalah menambah menu dari RCMDR ini. Nah, RCMDR-nya itu seperti apa? Tampilnya itu seperti ini. Jadi, yang belakang ini itu R-nya asli. Kemudian yang ini ada tulisan di kiri atas ini R commander. Nah, ini tampilan R commander-nya. Nah, di sini menunya agak beda. Jadi, kalau tadi yang R aslinya cuma beberapa. Di sini ada tambahan. Dan menu ini akan bertambah setiap kali kita meng-install yang tadi, yang RCMDR-plugin tadi. Nah, plugin-nya itu ada banyak. Ini saya copy beberapa saja. Jadi, misalnya yang R ANOVA ini. Itu untuk ANOVA, repeated measure. Kemudian ada yang di by cluster ini, untuk clustering dan sebagainya. Jadi, ini kalau di install di RCMDR-nya akan muncul menu baru. Ini tadi RCMDR-nya, tetapi tambahkan plugin yang namanya ISCSS. Nah, ini ada muncul menu ISCSS. Ini yang saya masuk tadi, setiap plugin tadi jumlahnya ada sekitar 40 lebih. Kalau Anda install, maka di menu RCMDR-nya akan bertambah banyak. Artinya, statistik yang muncul di menu ini akan banyak pilihan. Jadi, ini saya buka R-nya. Jadi, yang R aslinya itu munculnya seperti ini. Anda perlu package itu, dari package ini Anda install. Nah, setelah di install, Anda load dari sini. Ini, jadi di tempat saya ini, saya sudah, saya klik load. Nah, ini package-package yang saya sudah, sudah saya download. Nah, ini yang R-commander-nya ada di sini semua. Yang harus di komputer saya. Jadi, ini saya install semua R-plugin. Jadi, kalau semua dijalankan, berarti menu R-commander-nya rame. Nah, ini saya contoh, kalau R-nya sendiri, ini kalau, tadi saya sudah buka R-commander-nya. Itu tampilnya seperti ini. Jadi, kalau R-nya kan sudah install semua kan. Ya. Nah, dari R ini, ini kalau di, kalau saya klik ini seperti sekarang, saya harus install package-nya dari sini, kan ada menu install. Ini kalau saya klik, dia akan muncul, ini, lokasinya tadi. Jadi, Anda pilih lokasinya, mula download dari mana. Saya biasa download dari yang cloud ini yang pertama, yang 0. Anda klik OK. Nah, ini muncul pilihan package-nya akan di install dari A3 sampai, ini jumlahnya ada 500-an. Tapi, yang akan kita gunakan di online version ini yang R-commander. Nah, di R-commander ini, kalau pakai statistik, ya tinggal pilih menu seperti di SPSS, di Stata. Dan menu ini bisa banyak, ya. Tinggal, tadi ada sekitar 40 plugin. Artinya, kalau Anda install plugin tadi, ini menunya akan makin banyak. Artinya, banyak statistika yang Anda perlukan ada di menu ini. Kecuali yang tidak ada, memang harus ketik dengan sintaks. Tapi, kalau yang umum sih, umumnya ada semua, ya. Jadi, ini ada beberapa e-book gratis untuk R-commander. Ini link-nya, nanti saya siar. Jadi, yang dua pertama ini gratis, ini dari R-nya sendiri. Jadi, yang pertama ini introduction R-commander, yang satunya Getting Started. Nah, itu yang R-commandernya. Nah, R ini itu di seluruh dunia dipakai. Oke, ini ada contoh beberapa judul buku, saya ambilkan. Jadi, ada untuk yang ilmu sosial, ada yang untuk ekonometrika. Jadi, ini dipakai luas di seluruh dunia. Ya, pastikan bisa jalan RCMDR-nya malam ini. Ya, oke, sampai besok. Terima kasih, Pak. Saya izin pamit, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hai, Pak Adi. Assalamualaikum.